SHUT UP AND SIT DOWN Benarkah uang koin 500 rupiah bisa ditukar 750 ribu rupiah? Begini kata BI, belum lama ini beredar sebuah video di aplikasi TikTok yang menyebut bahwa uang koin 500 rupiah berwarna kuning dapat ditukar dengan uang senilai 750 ribu rupiah Video yang diunggah oleh akun TikTok at Arumhaj itu pun langsung menjadi viral Sebagai mana diberitakan dalam video tersebut, terdapat tulisan yang berisi ajakan untuk segera menukar uang koin senilai 500 rupiah berwarna kuning dengan uang sebesar 750 ribu rupiah di bank Cepetan tukar uang koin ini dihargai 750 ribu rupiah ribu di bank umum padahal peredarannya sudah dicabut BI, tulis akun tersebut Dalam tangkapan layar tersebut terlihat sebuah gambar uang logam berwarna kuning bertuliskan, 1990, Bank Indonesia Selanjutnya, dalam tayangan video tersebut tampak kumpulan uang koin 500 rupiah warna kuning yang disertai sebuah narasi Ayo buruan ditukar ya ke BI, ucap akun tersebut Benarkah uang koin 500 rupiah dapat ditukar yang sebesar 750 ribu rupiah? Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan mengatakan bahwa uang koin 500 rupiah tidak akan bernilai 750 ribu rupiah Jika ditukar di Bank Indonesia Junanto menjelaskan, ada pun uang yang dapat ditukar di Bank Indonesia dengan nilai 750 ribu rupiah adalah uang rupiah edisi khusus yang terbit pada tahun 1990 BI mengumumkan, yang dicabut dari peredaran salah satunya adalah uang rupiah khusus tahun 1990 yang terbuat dari emas, yang nominalnya tertera 750 rupiah ribu, tegasnya Sementara itu, uang yang muncul dalam video bukanlah uang rupiah khusus yang dimaksud, tetapi uang koin 500 rupiah warna kuning bergambar melati Dia menegaskan, uang koin 500 rupiah nilainya tidak 750 ribu rupiah, tetapi tetap bernilai sama yaitu 500 rupiah Uang yang ditampilkan di tengah video tersebut adalah uang koin 500 rupiah bergambar melati Uang itu dikeluarkan tahun 1991 dan 1997, dan saat ini masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah Jadi nilainya ya 500 rupiah, ujar Junanto Apa itu uang rupiah khusus? Sekadar untuk diketahui, uang rupiah khusus URK adalah uang yang diterbitkan oleh bank sentral untuk memperingati peristiwa atau dengan tujuan tertentu Nominalnya pun berbeda dari nilai jualnya Meskipun tetap sah sebagai alat tukar atau pembayaran, namun biasanya uang jenis ini hanya digunakan sebagai koleksi Dilansir dari laman resmi BI melalui kompas.com, masyarakat yang masih memiliki URK tersebut dapat menukarkannya di bank umum hingga 10 tahun sejak tanggal pencabutannya Dengan begitu, penukaran dapat dilakukan mulai dari tanggal 30 Agustus tahun 2021 hingga tanggal 29 Agustus tahun 2031 Penukaran uang rupiah khusus tahun emisi 1970-1990 yang dicabut dan ditarik dari peredaran akan diganti uang dengan nominal yang sama pada URK yang ditukarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!